Menurut tradisi Korea, Tenggong Wangjom adalah pendiri legendaris Gojoseon. Ini adalah kerajaan pertama yang tercatat dalam sejarah Korea. Kerajaan ini menempati bagian utara semenanjung Korea dan sebagian timur laut Tiongkok. Bukti pendudukan ini didukung oleh penemuan artefak yang berkaitan dengan budaya Gojoseon di daerah itu. Dokumentasi paling awal dari legenda Tenggong ditemukan di Samguk, Yusa, Memorabilia, Tiga Kerajaan, dan Jewang Ungi, Rhyme Chronicles of Sovereigns. Kedua tulisan ini diproduksi menjelang akhir abad ke-13 Masehi. Legenda Tenggong dimulai dengan memperkenalkan kakeknya Wan In dan ayahnya Wan Ung. Wan In disebut penguasa surga, sementara Wan Ung adalah salah satu putra bungsu Wan In. Suatu hari, Wan Ung meminta ayahnya untuk menurunkannya ke bumi agar dia bisa mengatur wilayahnya sendiri. Menurut salah satu interpretasi dari bagian kisah ini, sebagai anak bungsu dari penguasa surga, Wan Ung tidak memiliki harapan untuk menggantikan ayahnya di surga. Tenggong memiliki harapan untuk menjadi penguasa dengan haknya sendiri dan menghindari konflik dengan kakak laki-lakinya. Maka ia memutuskan untuk pergi ke suatu tempat di mana dia dapat memerintah kerajaannya sendiri tanpa konflik. Permintaan ini dikabulkan oleh Wan In. Sang penguasa surga mengamati bumi dan menetapkan bahwa Gunung Taipak San adalah tempat yang paling cocok untuk kerajaan Tenggong. Tenggong kemudian memindahkan ibu kotanya ke Asadal. Diduga berada di Gunung Guhol San di Provinsi Huanghai. Versi lain menyebutkan Asadal sebagai ibu kota asli Gojoshion. Menurut legenda, Tenggong memerintah negaranya selama 1.500 tahun sebelum turun tahta. Bagian selanjutnya, dari cerita ini berkaitan dengan ibu Tenggong. Kisah ini melibatkan seekor harimau dan beruang. Kedua binatang ini datang ke kerajaan Wan Ung dan berdoa agar bisa menjadi manusia. Wan Ung mendengar doa mereka. Ia pun memutuskan untuk memberi beruang dan harimau itu kesempatan. Maka, setiap hewan diberi seikat mugwort dan 20 siung bawang putih. Wan Ung menginstruksikan mereka untuk hanya mengonsumsi makanan suci ini dan tinggal di gua selama 100 hari. Setelah itu, keduanya akan menjadi manusia. Harimau itu segera menyerah dan meninggalkan gua karena kelaparannya. Beruang itu sebaliknya mengikuti perintah Wan Ung. Masa penantian berlalu dan si beruang berubah menjadi seorang wanita. Ung Nyo, wanita beruang. Berterima kasih kepada Wan Ung dan memberikan persembahan kepadanya. Di saat yang sama, Ung Nyo merasa sedih karena menyadari bahwa dia tidak memiliki pendamping. Dia pergi ke pohon cendana keramat di puncak gunung Tai Paik San. Di sana, Ung Nyo berdoa agar diberikan seorang anak untuk menemaninya. Karena tergerak oleh doanya, Wan Ung mengubah dirinya menjadi manusia laki-laki dan menikah dengan Ung Nyo. Sembilan bulan kemudian, Ung Nyo melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ting Gun. Ting Gun berarti pangeran altar atau kayu cendana. Ting Gun disembah sebagai dewa dan menjadi inspirasi dalam seni bela diri. Status Ting Gun sebagai penguasa mulai dikukuhkan semenjak periode dinasti Koryo. Pada periode dinasti Joseon, makamnya mulai diidentifikasi dan upacara-upacara dilaksanakan untuk memujanya sebagai pendiri bangsa. Pengaruh Ting Gun masih terasa sampai sekarang. Bagi penganut perdukunan Korea misalnya, Ting Gun dipuja sebagai dewa. Sejumlah kereakan yang berfokus pada pemujaan Ting Gun juga didirikan seiring berjalannya waktu. Namun, sistem kepercayaan tradisional ini dikatakan dipraktikan oleh sebagian kecil orang Korea. Pola kedua dalam bentuk Federasi Taekwondo Internasional dinamai menurut sosok legendaris ini. Gerakannya dikatakan mewakili hubungan antara dinggun, surga, dan gunung tempat ia menjadi abadi. Terima kasih telah menonton!